Itu Pak Warta lagi di hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur karyat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran disayin pembelajaran IPA. Pertemuan kali ini, mari kita sama-sama buka bersama dengan mengucapkan bahas malam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pada hari ini, yaitu kita melanjutkan bahasan kemarin, yaitu terkait dengan judul-judul desain pembelajaran yang akan kita garap. Saya share screen aja ya. Oke, disini. Yang kemarin itu, Pak Jenal sudah, Ibu Mar sudah, Ibu Ipah belum ya? Belum. Oke, Ibu Ipah sudah siap? Silahkan Ibu Ipah. Oke, kalau begitu silahkan, Ibu Ipah. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengucapkan judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Warta dan teman-teman. Ini judul desain pembelajaran saya, meningkatkan pemahaman materi takasoria dengan metode karya wisata ke planetarium. Jadi sebenarnya sih kemarin agak-agak bingung gitu ya, kira-kira desain. Apalagi ya untuk pembelajaran Ipah. Nah, kebetulan karena kita lagi belajar pembelajaran terintegrasi ya, pembelajaran terintegrasi, jadi kepikiran, oh iya, mungkin bisa juga gitu, kita menggunakan desain karya wisata untuk mengenal lebih jauh tentang kata surya kita dengan mengunjungi planetarium. Kebetulan sekolah saya sudah pernah gitu, mengunjungi planetarium bersama anak-anak kelas 6 juga waktu itu. Dan mereka senang banget gitu ya. Dulu planetarium, nggak tahu ya planetarium sekarang kan katanya abis renovasi lagi ya. Kurang tahu seperti apa. Tapi dulu memang di dalam planetariumnya kan memang dibahas tentang planet itu ya, delapan planet itu dibahas gitu. Terus di luar itu kan, apa tuh delapan planet itu kayak, bukan bioskop ya, apa ya? Namanya itu apa ya? Kayak ruangan gitu kita bisa ngeliat, nanti kita duduk terus bisa ngeliat planet-planetnya di atas gitu, namanya ruangannya apa gitu. Nah, sebelum masuk ke situ kan ada juga tentang baju astronot, tentang gambar-gambar yang lain gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apakah bisa judul ini dijadikan bahan untuk matakuliah desain pembelajaran? Mungkin di dalam makalahnya nanti akan saya bahas yang pertama tentang apa yang harus dilakukan guru nih pertama-tama untuk merancang pembelajaran ke planetarium gitu kan. Yang pertama mungkin harus nentuin tanggal, terus harus nentuin bagaimana angkutannya, biayanya gitu. Sampai ke lembar kerja apa yang harus dibuat supaya karyawisatanya lebih bernilai gitu. Kalau cuma mengunjungi gitu doang kan, kurang lah gitu, kurang berbobot. Mungkin saya akan membahas seperti itu di dalam makalah. Mungkin itu aja ya Pak Warteya, mungkin ada peranggapan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Ipah atas penjelasannya dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau menanggapi terkait dengan topik yang akan dibahas oleh Bu Ipah pada desain pembelajarannya. Ya silahkan Bu Sim Tana. Wipah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Sim. Ya enggak, aku kalau misalnya judul kayaknya kurang variable. Terikatnya apa bebasnya ya kayaknya. Memang boleh ya satu itu, satu-satu gitu loh. X satu, Y satu. Ini judul bukan penelitian Bu Sim Tana. Ini buat pembelajaran aja. Kualitatif kali ya? Desain sayang, ini desain bukan tes. Desain aja, belum enggak masih ke penelitian ataupun tesis Bu Sim. Jadi lebih ke desain pembelajaran gitu. Kalau tesisme kemarin yang ribut-ribut itu. Kirain sekalian gitu menuju tesis. Iya, terima kasih. Maaf Bu, Pak. Iya, terima kasih, Bu Sim. Berarti lebih ke alternatif pembelajaran ya Bu? Ya, lebih ke alternatif. Karena kan mungkin kalau anak-anak selama ini pembelajaran tata surya kan, anak lihat dari buku, baca, harus mungkin kita memberikan video gitu ya. Video tentang... Paling seringnya seperti itu ya Bu? Iya, bagus Bu Ipah. Ya, sekali gitu. Atau dibikin desain apa? Kita sebagai guru aja ibaratnya ke planetarium aja. Ini kan takjub gitu. Apalagi anak-anak kalau menurutnya cotok sih. Iya. Saya pernah pengalaman Bu Ipah ngajak anak-anak langsung ke sana. Kita naik metromini. Pertama naik... Nyewa ya, boleh metromini-nya. Oh, berarti nggak nyewa? Nggak nyewa langsung aja gitu ya? Nggak, nggak. Kita naik busway. Dari naik busway itu ngajarin anak-anak juga untuk bayar kan. Bayar sendiri tuh. Antri. Karena waktu itu memang masih ticketing. Bukannya pakai itu. Apa tuh? E-money. E-money. Masih pakai ticketing. Kemudian karena... Terus kemudian kan turun di hal ke busway Senen. Senen. Terus dari situ kita naik metromini. Dari naik metromini pun saya bawa waktu itu sekitar 30 anak. Nggak, dua guru. Dua guru sama dua orang tua murid. Dua orang tua murid. Dua orang tua murid. Naik, naik metromini. Naik metromini pun mereka bayar sendiri. Bayar sendiri. Kemudian sampai ke planetarium. Sekalian kebelajaran ini transportasi. Antri juga. Kan antri tuh ya. Belajaran. Bayar antri. Bayar sendiri. Kemudian ngikutin. Di situ kan ada jadwal-jadwalnya kan. Betul, betul. Jadwalnya. Lihat jadwalnya. Pasang cooking. Nanti kalau diumumi, kamu masuk dari pintu berapa ke pintu mana. Pokoknya saya cuma instruksi sambil di belakang. Setelah dari planetarium, anak-anak takjub ya. Apalagi pada baru punya handphone kan. Foto sana, foto sini. Kayak gitu kan. Kemudian udah selesai. Ternyata di sampingnya itu kan ada perpustakaan daerah. Oh iya. Perpustakaan daerah. Betul, betul. Pas banget di perpustakaan. Nah, pas banget di samping planetarium itu ada perpustakaan daerah. Ada anak-anak yang sedang ikut les. Dari les gamelan. Les tari Bali. Pokoknya les tari tradisional. Ada di situ gitu kan. Jadi anak-anak saya benar-benar nongkrongin mereka ngeliatin. Oh, itu gamelan asli ya bu. Oh, mainnya begitu ya bu. Gitu kan. Oh, itu tari. Jadi benar-benar ngeliatin. Kemudian naik ke atas, ke perpustakaan. Yang biasanya perpustakaan sekolah kan begitu ya. Ini keren banget perpustakaan daerah. Nah, ini kan perpustakaannya keren banget kan. Iya, iya. Gak terlalu besar. Tapi bagus gitu kan. Perpustakaan yang mereka benar-benar. Sampai emang namanya anak SD kan rusuh ya. Apalagi anak kelas 6 kan. Lagi rusuh-rusuhnya. Sampai mereka emang sempat diomelin. Karena di situ udah tulisan harap tenang. Jangan berisik gitu kan. Tapi yang namanya anak-anak kelas 6 lagi rusuh-rusuhnya. Yang bisa ngebayangin. Oh, sampai diomelin saya diem aja. Saya ketawa-ketawa aja. Itu kan ada bacaan gitu ya. Kemudian mana lift untuk naik. Mana lift untuk turun. Itu gak dijadiin satu. Ternyata di perpustakaan itu. Dibedain ya. Khusus naik, naik. Khusus turun, turun gitu kan. Naik lift pun namanya. Mohon maaf ya. Sekolah saya ini kan sekolah yang bilang. Kalau ibaratnya itu. Apa ya namanya. Pulau terpencilnya. SM 3T-nya. Jakarta. Masya Allah yang anak-anaknya memang. Apa ya. Kalau untuk naik lift aja mereka yang bingung gitu kan. Naik gitu ya. Ini gimana naik liftnya. Ya udah coba pencet gitu kan. Kita ke lantai berapa. Tadi udah tanya kan lantai berapa gitu. Turunnya juga. Mana pernah ke mal ya. Kemal kan naiknya eskalator, Bumar. Iya, iya, iya. Bisa jadi. Lift kan jarang kan dipakai lift gitu kan. Udah naik gitu. Aduh, Bumar. Murid saya mah Masya Allah Bumar. Daerahnya itu. Bumar tau gak jagal babi? Gak tau. Nah. Murid saya itu daerah Kapuk. Yang rumahnya teku deket jagal babi. Yang kalau hujan, Bumar. Bayangin dong. Itu banjirnya banjir. Apa, kotoran apa. Yang rumahnya itu. Empat kali empat meter gitu. Diajakin ke pusat kota. Kayak gitu kan. Diajakin ke pusat kota. Kemudian. Setelah itu. Itu beneran penjagalan babi? Beneran? Seriusan. Banyak orang itu ya. Yang huwaya? Ali ya? Di Kapuk? Iya. Dulu. Dulunya. Serem amat. Berarti dari Bu Resti itu. Diimpornya ke Mangga Besar. Nah, betul. Di situ dipotongnya. Restorannya di Mangga Besar. Restorannya di Mangga Besar. Nah, itu seru tuh Bu Ipah. Bener deh. Enak, Pak. Kalau ngajakin langsung itu seru banget. Jadi bisa ya buat tugas mata kuliah desain pembelajaran ya teman-teman? Bisa. Bisa. Pokoknya kalau apalagi kalau di Bapak. Tapi sayangnya Planetarium nggak buka-buka ya. Eh? Masih tutup emang? Aku kemarin pengalaman. Aku ke sana sama istri. Waktu. Sama istri loh. Wah, setahunan yang lalu. Dia apa sih? Masih ruksak terus? Masih belum benar-benar? Oh, renovasi-renovasi. Enggak, memang apa sih? Rusak. Kalau di Taman Mini ada Bu Ipah. Ipah di Taman Mini planetariumnya mini. Kecil banget itu. Oh, itu apa namanya? Yang baru itu loh. Tapi mahal. Yang baru. Itu mah mahal. Iya, mahal. Ipah kenapa nggak bikin studio bioskop aja di sekolah? Video bioskop di sekolah. Iya. Pakai infocus, pakai Sony yang bagus, film-film yang bagus. Ada loh. Aku ada video yang waktu itu, aku kemarin ngajarin gitu. Ada satu video yang diajak anak itu dari roket itu dari bawah ke atas. Kita menuju lapisan apa, lapisan apa. Ini loh, langit ini. Ada videonya itu di Youtube. Ada benar, Pak Jainal. Ada itu. Aku kemarin ngajarin itu. Sama tau nggak yang Palung Mariana itu tuh? Palung Mariana pernah lihat video Palung Mariana? Nah, ternyata ada video yang angkasannya juga. Mulai lapisan apa, lapisan apa, sampai ke atas. Bolehlah di-share, Pak Jai, di grup. Tinggal nyari Youtube. Kalau nggak salah, itu live langsung Youtube kan. Yang apa-apa daripada kita nyari-nyari. Gitu. Aku sih bikin studio sih. Bikin studio aja. Ditutup ke jendela yang gelap. Terus pakai kumus. Panasai ke sound system yang bagus. Pakai sound gitu. Jadi anak-anak gelap. Bisa, bisa, bisa. Iya, iya. Itu aku sih. Cuma tempat duduknya ya mungkin lebih karena memang konsepnya pertunjukan kali ya. Jadi tempat duduknya emang mungkin itu yang berbeda ya kalau kita bangun mini studio sendiri. Tapi ya memang kesannya beda sih. Kesannya beda ya. Kalau ke planetarium. Kalau sama, maka nggak ada yang ke planetarium. Kalau di sekolah nggak ada yang goyang-goyang, bangkunya. Nah, iya. Benar. Nggak ada nyemprot air. Iya, iya, iya. Tiga dimensi. Ingat, tiga dimensi. Empat dimensi ya, empat dimensi ya. Teriak, teriak. Oke, oke. Berarti bisa ya dijadikan makalah ya. Tadi mungkin langkah-langkahnya seperti itu. Mulai dari perencanaannya sampai teknis keberangkatannya. Terus di sana juga anak-anak ngapain sama LK-nya. Berarti ya. Jangan lupa evaluasinya, Bu Iva. Evaluasinya ya. Evaluasinya dalam bentuk LK gitu apa gimana? Bisa LK, bisa nanti anak-anak presentasi. Oh iya. Jadi display. Betul, betul, betul. LK harus tetap ada, Bu Iva. Bisa tematik. LK juga harus. LK memang harus ada lembar kerjaan. LK-nya. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup ya? Makasih. Oke, siap. Terima kasih, Bu Iva. Untuk penjelasan desain pembelajarannya. Dan selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Yang selanjutnya itu Ibu Kiki Amelia. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu Kiki untuk menjelaskan tentang desain pembelajaran yang akasih. Kasih waktu, Pak Warta, biar dapat orangnya banyak. Oke. Silahkan, Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Warta dan teman-teman atas kesempatannya. Ini baru angan-angan saya aja kali ya. Mesti ada judul tes isi kalau misalnya ada yang salah. Mohon diperbaiki ya, Bapak Ibu. Kiki, ini semuanya masih angan-angan. Ya, kalau misalnya ada yang salah atau kata-katanya atau variable X atau Y-nya, mohon dikoreksi ya baru. Sebenarnya saya juga masih awam banget tentang variable-variable fakta nyambung atau tidak, Pak Ibu. Ya, di sini saya... Bapak Ibu Kiki, kualitatif atau kualitatif ini? Saya sih begini... Kawarta, share screen-nya udah belum sih? Nggak kelihatan. Nah, kelihatan, Pak. Udah, Bu Hai. Malah, malah, Bu Umar. Sudah, sudah terlihat. Saya di sini, saya kurang paham juga sih untuk kuantitatif, maaf-maaf ya, Bapak Ibu ya, kuantitatif atau kualitatif untuk perbedaannya seperti apa. Kalau yang saya tahu sih, ini kayak menuju ke PTK ya, Bapak Ibu ya? Ya, ini kan mirip yang kayak aku kemarin ya, Bu Kiki ya. Rata-rata di pola pemahaman kita masih seperti ini ya, Bu Kiki ya. Saya masih belum paham tentang kemampian sama kualitatif. Saya pikir-pikir kayaknya kalau misalnya untuk PTK kayaknya agak ribet juga kalau misalnya untuk kelas satu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti di sini saya akan mengubah jadi kayak seperti pengaruh gitu ya. Pengaruh konteksual teaching learning CTL dalam meningkatkan minat dan hasil belajar dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, untuk ini model pembelajaran ya, Bapak Ibu, konteksual teaching learning. Ini itu model pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Jadi dalam siswa itu berbentuk kelompok saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Cerita dalam kehidupan sehari-hari. Saya kaitkan ini dengan menyelesaikan soal cerita. Bagaimana, Bapak Ibu? Saya cuma hanya bertanya apakah cocok judul tesis saya ini dengan materinya. Terima kasih. Mohon penjelasan atau penerangan. Ya, silakan Bu Putri. Ya, silakan Pak Warta. Silakan, silakan. Saya mau memberikan kesempatan maksudnya. Silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Pak Warta dan teman-teman. Ini juga saya baru, nggak tahu kalau salah mohon diperbaiki ya. Kalau menurut yang saya baca kemarin dari bedah tesis kebetulan kemarin itu kelompok satu, kita juga udah diskusi ya, Bu Maria. Ya, betul. Kalau dari judul Mbak Kiki, saya belum menemukan X2-nya gitu. Nah, kalau Contextual Teaching Learning CTL ini kan model ya, model pembelajaran ya. Operatif Learning ini salah satu jenisnya. Ya, itu berarti X1-nya yang CTL ini. Nah, minat-minat, adminat itu, minat itu bisa. Gimana sih? Minat sama motivasi gimana ya, teman-teman? Kalau minat, kemarin saya ngambil judul minat. Ada masukan ke tes susah untuk diukurnya gitu. Tapi kalau motivasi itu lebih gampang ya? Lebih gampang ya? Nah, iya. Kalau ke variable penelitiannya, sepertinya ini tuh yang disebut dengan 1X2Y itu. 1X2Y ya? Ya, 1X. Variable X-nya itu yang pendekatan CTL ini. Kemudian untuk meningkatkan Y-nya, minat, dan hasil belajar ini. Oh, gitu. Berarti Y-nya itu ada 2, ya? Ini kualitatif kayaknya deh, Pak Warta. Tapi kalau kayak gitu, oh, itu maksudnya kalau kuantitatif kan kemarin, kalau nggak salah ya, variable bebasnya 2, kemudian variable terikatnya 1, gitu. Nah, kalau yang ini tuh seperti yang Pak Jenal kemarin. Oh, variable bebasnya 1. X-nya 1, Y-nya 2. Oh, gitu. Cuman, kalau tadi, apa yang disebutin Bumar tadi, minat ini memang susah. Iya, susah mengukurnya. Indikatornya seperti apa, gitu. Anak minat belajar itu seperti apa, gitu. Iya, betul. Kalau motivasi kan motivasi. Motivasi yang belajar lebih tinggi, rendah, gitu ya. Lebih ini, gitu. Nah, kalau minat, minatnya itu bagaimana? Minat dengan siswa tidak minat, gitu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Jadi, sulit untuk mengukurnya. Kalau minatnya berarti harus dideskrisikan, ya? Kalau pengen yakin, Mbak Kiki coba cari sumber tentang minat dulu. Maksudnya kayak sumber-sumbernya mendukung tidak, gitu. Kalau memang tidak, ya dialihkan dengan yang lain. Gaya belajar, misalnya. Ya, benar. Kalau ke gaya belajar harus di ke X. Karena meningkatkan B belajar, nggak mungkin kita bisa meningkatkan B belajar, kan? Iya. Iya, itu faktor ini. Bebas, ya. B belajar lebih segera. X2-nya. Jadi, Y-nya hanya hasil belajar saja. Jadi, mungkin gini kali ya. Pengaruh. Kalau kemarin yang saya baca juga, yang waktu si yang punya tesis itu membuat ajuan judul, itu pertama, itu dia emang mencantumkan example, non-example. Kebetulan itu ya. Pengaruh media pembelajaran example, non-example. Nah, itu setelah direvisi, saya lihat pengujinya kan Pak Budi tuh sama Bunda Yesi. Tidak disebutkan nama media pembelajarannya, kemudian motivasi. Kenapa? Karena kan kalau di penelitian kuantitatif ini kan dia harus punya dua bentuk media, model pembelajaran yang harus dijadikan perbandingan, gitu. Jadi, media. Kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya, jadi misalnya nih, kayak Mbak Kiki pakai yang, misalnya kelas 1A pakai yang model CTL, yang 1B itu pakainya yang konvensional, gitu. Jadi ada, jadi dua, dua, apa namanya, dua sampel. Dua perbandingan. Dua perbandingan, gitu. Itu menurut yang saya baca kemarin ya, itunya tesis si Aditya itu. Jadi dirubah kembali judul tesis. Tesisnya tidak dicantumkan, nama dari model pembelajaran. Jadi hanya begini, pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar, pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa SDN, bla 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 bla, gitu. Nah, ya, tapi nanti di pembatasan masalah, ya, nah di pembatasan masalahnya, baru nanti dijelasin, seperti misalnya nih media pembelajaran, media lagi, model pembelajaran yang diteliti itu yang, apa gitu, misalnya yang CTL ini, yang konvensional, terus motivasinya bagaimana, motivasi rendah dengan motivasi rendah, motivasi tinggi. Jadi nanti kayak ada persilangan antara model pembelajaran CTL dengan motivasi belajar tinggi. Terus, jadi kayak ada dua persilangan gitu, A1 dengan B1, A2 dengan B2, A1 dengan B2, kemudian A2 dengan B1. Jadi kayak gitu kemarin yang saya tangkap sih ya, waktu itu kemarin pas berdasarkan. Jadi kalau yang bersilangan itu, berarti yang 2x2 itu ya? Ya, itu yang faktorial 2x2, buhai. Ada lagi faktorial 2x3, misalnya, X1-nya, misalnya media pembelajaran dengan gaya pembelajaran ya Pak Warta ya, gaya belajar gitu ya Pak Warta. Gaya belajar itu kan ada yang audio, visual, audio visual, kayak gitu. Seperti 2x2 itu, berarti variabelnya 2, X-nya 2 gitu ya? Jadi, bukan variabelnya, jadi variabel X itu masing-masing memiliki dua faktor. Jadi si X-nya itu. Iya, faktor dari X. Faktor dari X ada 2, kemudian, faktor dari X1 ada 2, faktor dari X2 juga ada 2. Nah, kalau yang 2, ya betul, kalau 2x3, faktor X1-nya ada 2, faktor X2-nya itu ada 3 gitu. Bu Bu, tahan, tahan. Nanti kita presentasi Pak Budi ini udah habis, jangan sekarang dulu. Iya, nggak apa-apa. Ini nanya Bu, maaf. Ini kan berkaitan sama Jumbo. Terima kasih Bu Putri dan teman-teman buat sharing-nya. Agak sedikit pencerahan, maksudnya yang saya tadi. Tapi kalau untuk tugas Bu Isti, kan mengarah ke desain IPA. Iya, desainnya. Sekarang Mbak Kiki lebih mikirin aja gitu. Kayak kemarin desain matematika, oh saya mau membuat ini. Nanti di tugas Bu Isti ini, ya ke IPA aja gitu. Kayak saya kan judul kesisnya matematik, tapi kalau untuk Bu Isti, kita khususkan ke IPA gitu. Iya, oke, oke. Bu Mar, nanti akan saya ini dengan ke IPA aja ya. Iya, misalnya soal cerita tentang IPA gitu. Kalau ini kan soal cerita. Soal 1 kan ada bagian-bagian tubuh kayaknya deh. Kalau kelas 1 menang bagian-bagian tubuh IPA-nya. Kelas 1 udah masuk ke ini sih apa? Zat-zat kayak zat. Masuk ya? Zat-zat udah masuk. Kalau untuk ngakil mat bebas. Jadi nggak harus semester sekarang, tema berapa aja boleh. Iya, oke. Terus ini menyelesaikan soal cerita. Ini masuk hots nggak ya? Gimana ya teman-teman? Kira-kira ya? Kalau untuk kelas 1 nih, masuk kategori level 3, 4 nggak eh? 4, 5, berapa sih? 5, 6 nggak ini? Kalau soal cerita. Untuk kelas rendah. Kalau kata saya iya, termasuk ini. Tapi bagaimana penyusunannya juga sih? Tergantung soalnya, Bukut. Yang dibuat. Yang gak semua soal cerita hot. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman untuk seringnya penjelasannya tentang judul pembelajaran tesis ini. Sama ini, Bu Kiki. Yang di depannya mungkin ya. Kalau pendekatan kontekstual teaching learning ini kan memang satu pendekatan ya. Kalau menurut saya ditambahin dengan atau kepenerapan gitu. Pakai kata penerapan. Penerapan pendekatan kontekstual teaching learning atau CTL dalam meningkatkan. Pak Warta, apa sih bedanya tadi yang Pak Warta bilang dengan hubungan gitu? Apa itu bedanya? Kalau penerapan kan lebih kualitatis. Lebih ke apa ya? Penerapan itu seperti mana kita menerapkan kan? Eksperimen. Iya kan, eksperimen. Nah, kalau hubungan itu kan berarti mencari keterhubungannya. Iya, betul. Antara dua variable. Kualitatif jatuhnya ya, kalau hubungannya. Rumah, kalau ini jadi dua variable berarti gini. Kualitatif. Pendekatan kontekstual teaching learning dan minat. Itu berarti? Dan minat. Iya, dan minat. Itu kalau eksperimen. Ya, itu kalau eksperimen. Kualitatif. Tapi kalau judulnya pengaruh, yang tadi penerapan gitu. Ya, tadi Pak Warta nyaranin gitu lebih ke kualitatif sih. Ini juga lebih ke PTK sih yang aku lihat. Kalau mode-mode kayak gini mana mode PTK, Bu, Ma? Iya, emang PTK ini. Jadi, enggak ada X2, X1 kayak Y variable bebas sama terikatnya kita, bu, bu. Beda ini. Bisa dijadikan kuantitatif desain eksperimen jika minatnya ini, kata dalamnya ini enggak dipakai. Jadi, misalnya pengaruh CTL dan motivasi belajar gitu terhadap hasil belajar. Nah, itu jadi kuantitatif. Desainnya eksperimen dua kali dua. Faktorial dua kali dua. Kalau saya lihat kemarin sih faktorial dua kali dua itu enggak ribet-ribet banget ya? Jangan ambil itu semua, nanti banyak yang sama satu kursi-kursi sama yang pentingnya cepat tulus. Bu, Ma, bukannya takut ditambah, tapi bagi ilmunya gitu loh. Bukan, misalkan, jangan itu semua. Tapi kan kita pengen tahu ilmunya. Semuanya, semua ilmunya. Besok, belum waktunya. Kita mau presentasi. Sembunyiin dulu, Buput. Aku malah belum ngerti, Buput. Belum aku buka-buka. Iya, makanya aku... Eh, jolah, ma'am, 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 ma'am. Ya, bisa. Pak Jaina, aku tinggal nih, gak nulis-nulis nama di kursus nih. Ya, selanjutnya... Kita ralui ke... Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dari Buput. Silahkan, Buput. Eh, tak, tak, Surya lagi. Ya, aku yang gampang-gampang aja. Ini mah desain ya dirimu, bukan ngapin teknik. Ya, emang desain. Ini mah desain. Ya, terima kasih Pak Ketua Kelas B3, Pak Warta. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Untuk mata kuliah desain pembelajaran IPA ini, di sini saya hanya menampilkan desain pembelajaran ya, bukan untuk sekaligus judul tesis gitu. Nah, di sini saya mengangkat tentang teta Surya. Pembelajarannya itu saya menggunakan mode role-playing ini, adalah seperti bermain peran gitu. Di sini anak nanti akan mempraktekkan bagaimana cara revolusi bumi itu dengan dia sendiri yang menjadi mataharinya, kemudian ada yang menjadi bulannya, kemudian ada yang menjadi buminya gitu ya. Nah, ini model pembelajaran role-playing itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk metode picture and picturer ini, ini lebih ke kayak menyusun gambar gitu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat ya, di Facebook juga banyak saya membuat apa ya namanya ya, misalnya itu dari planet matahari, terus kemudian ada planet Merkurius, Venus. Nah, di situ mereka dibikin berkelompok untuk menyusun gambar-gambar tersebut sesuai dengan urutan susunan tata Surya dengan benar. Jadi, seperti itu. Nah, nanti hasil dari kelompok mereka setelah sudah selesai ada presentasi dari masing-masing kelompok. Kira-kira seperti itu Pak Warta dan teman-teman? Kalau role-playing aku suka ngelaksanain Bu Putri. Biasa itu kan butuh halaman yang luas ya. Kebetulan aku di belakang sekolahku ada lapangan, jadi aku sering pakai anak, kalau pembelajaran untuk rotasi, revolusi gitu kan ya. Terus tersusunan tata Surya. Khususnya kalau role-playing ini digunakan, kalau saya sih lebih ke rotasi ya. Jadi, anak itu ketika jadi bulan, ketika jadi planet misalnya, terus ada yang jadi Merkurius, Venus Bumi Mas, dia berputar mengelilingi bumi, atau bumi berputar pada porosnya. Jadi, ketika anak berputar, kita bikin lintasannya kan, garis orbitnya dan sebagainya. Terus anak itu sambil berputar, tapi dia berputar sebagai porosnya juga. Sambil tulis nama, seperti itu. Itu sih kalau role-playing, biasa yang sering saya pakai, Ibu Putri. Seperti itu. Kalau saya, ini apa namanya, kalau di halaman kemarin itu sempat dilakukan ya, karena masih belum boleh ke halaman lah gitu ya. Jadi, masih di dalam gelas, cuma bangku-bangkunya itu jadi di pinggir-pinggirin gitu Pak Jaina. Jadi, di bagian tengahnya itu memang Alhamdulillah luas banget. Matahari yang besar kan? Matahari cukup? Iya, Alhamdulillah cukup. Jadi, misalnya matahari ini saya pilih anaknya yang paling besar. Gede, betul. Yang jadi bulannya yang kecil, yang pasti mereka paham. Tapi saya jadi bulan ya. Jangan gitu dong, Pak Warta. Jadi, bintang ke jorah aja yang kelihatannya subuh-subuh. Iya. Ya, kira-kira seperti itulah desain. Sama ya. Bacanan, ya. Dari saya. Emang Tata Suriata pelajaran yang paling menarik loh buat anak itu, Bu Hai. Iya, betul. Pakai media audiovisual juga gitu. Pakai media audiovisual. Keponya lebih gede ya, Bu Hai ya. Keponya anak-anak gitu. Dan anak-anak biasanya lebih senang, heboh gitu loh itu. Iya, kalau saya tuh malah gini karena emang kita terkait dengan dana gitu ya, Bu Hai ya. Kalau ngajak anak ke planetarium, kebetulan aku tuh punya wali murid LSM lumayan juga gitu. Jadi, agak susah gitu kalau mau bawa anak gitu kan ya. Jadi tuh kalau aku tuh biasanya bikin bioskop sendiri gitu di kelas. Terus anak-anak tuh biasanya bawa koran dari, karena aku di lantai tiga. Pakai karton hitam, pakai karton hitam. Oh, kalau aku cukup pakai kertas koran aja, mereka masing-masing bawa kertas koran. Karena kita ruangannya terang, ditutup deh tuh kaca-kacanya gitu kan. Nah, setelah itu ya modal dengan infokus doang gitu. Terus aku setelin nanti video-video tentang tata surya ini. Nah, itu udah luar biasa gimana setel. Nanti misalnya anak-anak aku susun bangku-bangkunya seperti mereka di bioskop. Terus nanti misalnya setelah dia videonya sudah diputar, nanti aku bilang silahkan kencangkan sabuk pengaman Anda gitu. Itu anak-anak sudah sangat menarik. Disimulasi-simulasi kayak di Planetaryo. Ya, tiru-tiruan dikit lah gitu. Kreatif itu namanya keren. Ya, jadi malah menurut saya tuh, apa ya, dengan pembelajaran seperti itu kita jadi nggak perlu capek-capek untuk menyerah, menjelaskan ciri-ciri Merkurius ini, Venus ini. Itu tuh dengan sendirinya setelah dengan nonton, nah itu melihat. Terus ditambah lagi dengan tadi metode picture and picture ini, itu membantu sekali ya. Jadi, pemahaman anak tentang tata surya ini, Alhamdulillah bisa jauh lebih baik. Malah mereka nanti di rumah malah cari-cari gitu di Google. Ternyata, bu, ciri-ciri ini nggak gitu aja gitu. Nah, mereka ya, gitulah anak-anak. Jadi nggak abstrak ya, udah nggak abstrak lagi langsung. Udah abstrak jadi dari kongkrit dulu. Umar, itu aku kirim di Youtube yang di chat itu, yang anak-anak. Terima kasih ya Pak Jenang, nanti di chat. Ya, itu aku pakai itu anak. Buput berarti ini ada dua ini ya, model dan metode. Iya, model dan metode. Yang digunakan tuh ada dua. Iya. Oke. Ada lagi? Tentu lo, Pak Teng, bu, put. Kenapa? Pakai dua metode. Keren, Atu, Pak Jenna. Kan namanya juga design. Soalnya kalau misalnya... Bukannya tadi yang mau bikin itu. Eh, mau bikin apa? Gambar planet yang gini yang... Gitu. Nanti itu evaluasinya kali. Kayi empatnya. Ya, proyeknya. Oke, siap. Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, Pak Wantar. Selanjutnya, Ibu Sintana, Indiana. Silahkan, saya beri kesempatan kepada Ibu Sintana untuk memanfaat. Ya, terima kasih, Pak Warta. Selamat sore, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Ini perasaan saya udah edit tuh, belum ada yang belum ke edit ya. Yang saya buat tesis. Belum teradit. Makanya saya ganti aja tadi. Editnya kapan? Barusan tadi. Oh, kalau barusan belum ke edit ya. Itu udah dimasukin itu slide. Itu udah screenshot. Udah screenshot. Kayaknya otomatis gitu. Nanti, kalau di stop dulu, apa namanya, di slideshow-nya. Stop stare, baru buang lagi, Cine. Pasti dia merubah ini. Mau di ini lagi ya. Dan snowball, dan motivasi gitu. Gitu kan? Cinta, itu snowball-nya gede-gede ya. Nanti bindu, nabok. Gak dipakaiin. Itu an. Apa sih namanya? Tomat sama wortel snowball-nya. Ntar, saya refresh dulu ya. Udah, gak apa-apa sih, Pak. Iya, berhubung. Aku suka hobi. Basok ya. Jadi pikirannya snowball-nya. Snowball mah. Atau mah putih sih. Jadi S aja S. Snowball itu gula sal. S aja, sebenarnya sih. Bola dalam kelas ya. Apa, bukan nama bahasa, Cine? Udah credit, bukan? Udah, udah. Sama aja sih, cuman ganti pengaruh. Kira-kira ini buat tesis. Ya, ini judul dari saya. Desainnya tentang snowball. Biar snowball. Penerapan modal pembelajaran snowball throwing terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan minat siswa terhadap hasil belajar IPA materi kelas 4 di SDN Utang Jaya. Ini saya ambil karena ingin ngajak bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar ya. Pokoknya intinya anak-anak nggak boring aja. Nanti dilempar bola kertasnya itu ke teman-temannya. Jadi nanti dia berpikir tingkat tinggi itu ya anak-anak supaya hidup aja bertanyanya gitu. Bertanyanya kritis gitu. Saling bertanya satu sama lain gitu. Yang jawab juga harus bisa jawab gitu. Kemampuan dia aja sih. Karena rata-rata di anak SD anak efek dari learning loss jadi suka pada memalu apa gimana ya. Cara bicaranya juga masih takut-takut. Seperti bermain tapi belajar kita dalam pembelajaran IPA. Kalau masalah materi IPA nanti banyak yang dibahas. Jadi saya nggak spesifik banget. Pokoknya tentang IPA gitu. Itu mungkin judul dari saya terlalu berarti ya. Kayak tesis ya. Gus. Saya bikin kayak tesis. Makanya saya bikin. Ya nggak apa-apa. Mau langsung sekaligus yang tesis itu juga nggak apa-apa. Salah. Cuman saya sedikit mau pendapat ya terkait dengan apa namanya penulisan dari segi kalimat ya. Dari segi kalimatnya. Kalau menurut saya penerapan kemudian terhadap itu agak kurang nyambung. Kalau penerapan kalau terhadap itu mungkin tadi pengaruh ya. Pengaruh ini pengaruh pada pembelajaran snowball drawing terhadap gitu kan. Kalau pengaruh nyambung. Tapi kalau penerapan ya ini terhadapnya itu kurang nyambung. Jadi terhadapnya ini ada dua nih Pak Warta. Gimana nih? Yang baiknya gimana nih Pak Warta? Sama saya juga nggak bisa. Jadi saya mau tanya. Pak Warta kan kebahasan antara kali ya. Nah mungkin penerapan model pembelajaran snowball drawing terhadap pengampuan berpikir ada. Nggak mungkin. Terhadap pengampuan berpikir. Pak Warta nggak usah pake terhadap. Jadi terhapar. Bergantung masalahnya dulu Pak Warta yang dimiliki sama Sinta ini masalahnya apa dulu. jadi kita biar ini lebih ke eksperimen berarti kan menerapkan kan bukan bukan based on masalah yang ada di kelas kan. Ya tapi tetap punya masalah. Iya masalahnya itu. Hasil belajar. Jadi masalahnya Sinta sih lost learning katanya. Hasil belajar tetap. Masalahnya tetap ujung-ujungnya anak jelek. Berpikir tingkat tinggi dan minat terhadap hasil belajar. Berarti ada beberapa ini. Ada berpikir tingkat tinggi kemudian ada minat kemudian terhadap hasil belajar. Banyak loh ini. Banyak. Bisa 2x3 nih. Banyak. Ya Warta bisa 2x3 nih. Iya ini banyak-banyak. Dipangkas. Dipangkas. Ada yang punya saran? Minatnya kalau kata saya dihapus coba. Ya minat itu susah mengukurnya sin. Ya. Caragan itu variabelnya udah banyak. Motivasi aja cin. Motivasi cin. Gak. Gak usah. Udah udah banyak. Terhadapnya dihapus. Ini aja. Ini aja kali ya. Bu Putri menurut aku ya memang minat motivasi itu sulit tau mengukurnya gitu ya. Penerapan model pembelajaran snowball drawing gitu ya. Bukan terhadap tapi untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan. Kalau begini bagaimana? Kalau ini lebih ke judul PTK. Kalau PTK itu peningkatannya di depan. Yang biasanya. Gak masalah kalau penerapan meningkatkan. Tapi kualitas model pembelajaran snowball drawing untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan hasil belajar IPA. Gitu ya? Ini udah masuk nih desainnya Pak Wartan. Udah udah gak rancu ya? Materinya gak usah hasil belajar IPA aja kelas 4. Materinya ilangin. Iya. Belajar IPA kelas 4 ya? Hasil belajar IPA kelas 4. Iya. Ya benar. Lebih efisien dan simpel. Mudah dipahami. Berarti kualitatif ya? Judul tesis suka ada beratasan ya? Ada berapa kali? 20 kali ya? Pembelajaran semuanya. Ya lebih kualitatif kalau kayak gini ya? Iya. Lebih kualitatif. Experien ini kalau dihitung-hitung lebih dari 20. Yang ngeliat-ngeliat contohnya begitu. Ada 2X kirain Y-nya 1. Kalau belajar IPA tadi kirain gak dimasukin ke X atau Y gitu. kirain hasil belajar IPA-nya. Mau iya kalau kalau saya kalau yang ini ini sekedar saran ya sekedar saran boleh diterima atau enggak atau mau yang tadi juga silahkan gitu seperti itu. Kalau ini enggak kelihatan rancu Pak Warta kalau yang tadi banyak tuh ada minat ada hasil gitu. Ya betul betul gitu ya Bumar ya? Sinta kalau Bumar kan pakarnya nih untuk apa sih namanya? PTK deh. Beliau kan pakar ya PTK. Ini serinya sama. Kalau untuk desain itu kalau menurut aku dirimu fokus deh ke yang mana dulu kalau untuk tugas Bu Isti ya. Kalau ini kan lebih luas ke stesis nih. Nah kalau dirimu desainnya Bu Isti nih mau fokus ke Snowbell throwingnya di situ aja misalnya gitu biar enggak terlalu pusing kalau menurut aku. Ya aku pikir kan ini buat tesis makannya ya salah ya kalau untuk tesis berarti gini ya Bu Mar misalnya ini kan maksudnya Sintana untuk sekalian tesis tapi nanti ketika Bu Isti minta tugas kita berarti nanti Sintana pilih yang mana gitu ya maksud aku terus khusus itu aja satu ya khusus desainnya ya gitu ya oh Snowball nya kali kali ya kan kemarin aku mikir desain kan kemarin aku mikir desain tapi Bu Mar tuh langsung menunjukin tesis ya jadi terbalik kalau yang terbalik kalau yang ada yang desain kalau yang Bu Mar kasih komentar ke Pajanan untuk tesis kok pas ditampilin jadi tesis jadi aku juga eh Pak Jainal gak dengerin pas pertemuan pertama Pak Jainal kan gak ikut iya memang menayangkan judul tesis iya aku juga gak tau kan makanya kirain aku tuh desain karena Bu Putih malamnya kita ngomongin desain ya Bu Putih oke bagaimana Bu ya makasih ya Pak Warta makasih teman-teman semua untuk sekarang ini ya selanjutnya oke selanjutnya Bu Erika ya saya persilahkan Bu Erika wah ini keren nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini malah saya gak keren tapi bingung seru materi siklus air ini seru iya benar betul-betul seneng banget nih anak-anak menunggu ini lah tau materi ini jadi saya ambil penerapan model pembelajaran proyek base learning dalam materi siklus air kelas 3 ini kan selama pandemi saya siklus air itu tugas anak-anak hanya membuat gambar siklus air lalu dia mempresifasikan ya lewat video ya biasa gitu kan ya video biasa lalu kirim ke saya nah ini kan mulai PTM saya mau coba ini nih pembelajaran proyek base learning jadi anak-anak nanti dibuat kelompok terus mau saya bikin biorama ya semacam biorama siklus air jadi agak lebih seru kayaknya begitu lalu anak-anak mempresentasikan secara berkelompok dari apa yang dia buat kalau saya pikirannya begitu Bu Erika mau tanya deh tadi saya tertarik dengan bioramanya bioramanya itu medianya maksudnya pakai apa pakai kerdus pakai kerdus terus pakai kertas apa itu namanya warigami ya Bu ya jadi anak digambar digambar terus nanti anak suruh cari dulu sebelumnya cari gambar gunung gambar ya pokoknya gambar laut gitu kan digunting-gunting nanti saat pembelajaran tinggal ditempel-tempel gitu sesuai dengan materinya siklus air saya berpikir saya pikir kalau biorama itu bukan dua dimensi gitu jadi mungkin bisa empat dimensi ya bisa juga biorama itu tiga memang empat dimensi nanti jatuhnya kalau itu enggak ditempel jadinya tapi anak-anak mungkin dindingnya dipakaiin misalnya pakai ada kardusnya dibiliin berarti benar-benar gitu didiriin jadinya nanti empat dimensi bentuknya gitu jadi nanti tinggal dibentuk sesuai dengan apa gambarnya ya gunung pohon laut kalau misalkan dikotakin gitu kan bisa tuh ditutup sama plastik misalnya air-airnya kelihatan gitu atau mataharinya digantung ketika air itu muap jadi awan ini 18 hadir semua kan ya bisa juga buhayatin bisa juga jadi ini kan namanya juga project based learning jadi kan sesuai anak saya pikir bioramanya gitu sesuai anak saya tergambar seperti itu jadi tergantung anak sih mau bikinnya model seperti apa gitu seperti yang buhayatin bisa seperti yang dimensi bisa gitu ya jadi tergantung mereka nanti kemampuan berpikir mereka sih sampai dimana gitu sejauh mana mereka bekerja sama untuk membentuk diorama situs air tapi tetap aja anak-anak nanti apa gak dimasukkan Amerika di dalamnya diorama gitu enggak itu tadi yang saya bilang Pak Zeng oh gitu ya ya itu kalau yang proyeknya apa gitu maksudnya proyeknya tuh apa gitu oh di dalam siklus air ya kan materi itu materinya apa nah ketika mau menyampaikan materi menggunakan proyek nah kita membuat proyek itu proyeknya tuh proyek apa berarti proyek diorama materi siklus air nanti kan dia akan membuat membuat diorama seperti siklus air kan gitu itu kan soalnya aku bikinnya gitu kalau diorama contoh nih ya misalnya jadi fokus ke dioramanya ya dioramanya bikin bikin diorama dan bentuk diorama gitu nah aku tuh ini sebenarnya pengen aku jadiin itu Pak Jainal apa namanya judul tesis ya cuma aku masih bingung gitu makanya kan kalau itu wah aku langsung biar sekalian jalan gitu jadi aku gak kerja dua kali untuk bikin-bikin yang lain gitu kalau dimasukin dioramanya nanti misalkan di pembatasan masalah gitu kurang paham sih kalau aku si ya iya cuman kalau PJBL kan kita pembelajaran projek-projeknya apa gitu kan soalnya kan kalau PJBL itu ada sintaknya ada sintaknya juga terus kalau projek itu tidak bisa satu hari bukan tidak bisa ada beberapa waktu gitu ya waktu yang bisa dibawa ke rumah soalnya kan ada nanti ada monitoringnya ada apa-apa sintaknya kan seperti itu lanjutin aja progresnya gitu lanjutin gitu iya makanya itu ini juga masih mikir-mikir lagi gitu kan makanya pengen kita masukkan juga kepada teman-teman sama Bu Istri juga baiknya bagaimana terus ini kan juga masih satu itu ya belum ada variabelnya eh variabel apa masih agak ngegantung ya minat mau minat belajar mau kemana mau kemana gitu kan ya apa yang ukur gitu apa mau hasil belajar gitu kan ya jadi masih ngegantung juga aku tadinya motivasi gitu ya Bu Res ya Bu Hayatin gitu aku pengennya sih ngambilnya nih terhadapnya terakhirnya prestasi belajar karena kan untuk satu materi aja evaluasinya ya penilaian ya terus ini untuk pengembangannya apa mau ngambilnya apa sih itu namanya tuh motivasi gitu enggak keterampilan eh apa ke asesmennya untuk aku keterampilan tingkat tinggi keterampilan tingkat tinggi atau ke soal hotsnya gitu ya kalau untuk prestasi belajarnya yang diukur aku masih belum ini tapi kalau misalkan itu pengennya sih karena project learning aku pengen ngambilnya keterampilan tingkat tinggi yang diukur terhadap apa namanya prestasi belajar siswa berarti ada hasilnya ya Rika ya yang diukur ya hasil belajarnya berarti mungkin ditambahin Pak Warta berarti untuk meningkatkan ya kalau penerapan kan untuk meningkatkan keterampilan keterampilan hasil belajar enggak jadi hasil belajarnya kayaknya Bu Rika pengennya ke nilai K4-nya gitu ya Bu Rika K4-nya ya Bu Rika maunya ke berpikir tingkat tingginya itu kan ya yang diukurnya ke berpikir tingkat tingginya sama itunya prestasi kemampuan berpikir tingkat tingginya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kalau Bapak Warta diketik deh jadi enak gitu membacanya Bu Rika aku punya contoh-contoh PJBL coba disare Pak Pak Jainal tapi jangan disare ke sekolah-sekolah yang lain ya teman-teman enggak enggak disini doang disini doang berbagi ini kan tempat kita belajar ini baru ada gambaran Pak Jainal belum belum diluncurkan sama kalau Diri mau nanti dengan penerapan hubungan apa pengaruh gitu berarti pengaruh aja pengaruh model pembelajaran oleh pengaruh kan ya pengaruh aja kan jadi nanti gampang diukurnya kalau penerapan lebih ke kualitas yang bagi kita di langsung aja Pak Bu Erika pengaruh model PJBL lebih lebih memat kata suruh terhadap kemampuan berpikir dan dan dulu dan ya kan X2 nya belum ya ada dua karena dia karena dia mau ke tesis ya kayaknya dan PJBL dan apa dan PJBL aja dan motivasi motivasi tadi berpikir tingkat tinggi motivasi apa berpikir tingkat tinggi yang ingin diukur kemampuan soalnya Bu Erika Pak Warta Pak Warta boleh aku share ya habis ini PJBL gitu biar teman-teman Bu Erika aku setuju deh dengan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis karena biasanya kalau PJBL itu kan butuh kreativitas dan berpikir tingkat tinggi ya gaya belajar gaya belajar kalau gaya belajar kalau gaya belajar soalnya PJBL itu kaitannya biasanya dengan kreativitas anak dan berpikir tinggi berpikir kritis anak ya ketika dia mau membuat proyek mau diapain X-nya ada dua itu yang Berari kemarin jelasin gini jadi gini pengaruh model PJBL terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi tapi si peneliti ini ingin meneliti pihak faktor lain selain model PJBL ini ya itu gaya belajar motivasi apa-apa di luar di itu lagi kemampuannya Bu Mar kemampuan yang mudikur nih kemampuan berpikir tingkat tingginya iya kesitu tetap tapi kan terhadapnya dibuang dulu deh dan kemampuan berpikir tingkat tinggi terhadap baru-baru terhadap terhadap prosesi belajar sesuai itu kalau kayak gitu baru iya maksudnya begitu Bu Mar maksudnya begitu terhadapnya masih belajar tapi aku jadi mikernya kesini ya gitu aja ini tingginya sebagainya ditambahin tempatnya tempatnya SDN karimun 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 SD bu Erika yuk ya bu bu cuma pas ya balik lagi ya cerita yang tadi pas aku lihat si tesis aditya itu ini kayaknya nanti akan direvisi deh materi siklusnya tidak usah ditampilkan cukup dalam pembelajaran IPA ya ini kan nanti di hapus ya materi nah adanya nanti di pembatasan masalah ya nah baru diangkat materinya ya bu ya kalau yang siklus itu lebih ke desainnya bu istri ini ya gak apa-apa kalau disini yang apa-apa disini mah nanti untuk itu aja tesis baru ya gitu ya jadi ketemu lama-lama ini tesis aku waktu itu aku waktu itu bikin satu siklus air kayaknya dirimu yang minta ya ya nah itu menarik juga itu gambar bergerak gitu kan dia gambarnya bergerak-gerak say jadi anak tahu apa itu evaporasi presipitasi terus ya kan pengen menghasilkan produk pengen menghasilkan oke gimana yang ini dulu oke udah itu aja dulu Pak Warta ini ya bu put nasa aku minta ya ya tip ya udah oke bungkus oke kita lanjut ke selanjutnya eh kayaknya judul tesis kita sama semua gak apa-apa yang penting ngulus tuh model gimana yang penting materinya beda model pembelajarannya aja yang beda-beda mungkin untuk pertemuan kali ini tinggal satu lagi ya kita hanya bisa menampilkan satu lagi ya punya saya mana Pak Warta setengah enam punya saya kapan Bu Hayatin masih di bawah selanjutnya Ibu Gita Novianti silahkan terima kasih PJBL lagi nih PJBL lagi nih aku juga PJBL baik gak apa-apa gak apa-apa pasti banyak peminatnya iya aku juga PJBL inquiry tadi happening Mbak Putri gak apa-apa berarti sehati lagi tren oke teman-teman kita lanjut dulu baik terima kasih Pak Warta dan teman-teman saya disini judulnya adalah pengaruh mode pembelajaran project based learning yang tadi seperti Bu Erika ya PJBL terhadap hasil belajar dan keterampilan ini sudah judul tesis mengacuhi pada tesis ini iya benar pada mata pelajaran IPA kelas 6 SDM Pijatan Timur 15 pagi disini pembelajaran IPA pada materi untuk projeknya itu rangkaian listrik seri dan paralel yang ada di kelas 6 seperti itu kira-kira saya juga masih belum ini ya kalau projek based learning itu kan projek ya teman-teman ya mengacunya untuk aduh aku udah kirim teman-teman aku pengen lihat dong Pak Jay udah-udah bikin paham seperti itu ini berkan keberkaitan dengan Bu Gita juga tapi warning ya teman-teman ini share publik sama Kementeriannya iya-iya terima kasih Pak Jay ini fokus ke Bu Gita dulu sebentar oh iya siap kira-kira gimana nih minta sarannya dari teman-teman untuk materi yang saya akan nanti ini apa udah cakep harus bagaimana gitu saya minta sharingnya aja dari teman-teman karena untuk projek based learning juga ini agak-agak masih merabah-rabah tapi ingin tahu seperti apa sebentar rabahnya kalau Bu Pak Jay nampilin itu ntar kelihatan Bu Gita cuma keterampilan siswa itu keterampilannya itu apa ya di fokuskan ke apa ya yang mau diukurnya gitu ya dia kan membuat projek tuh terampil dalam membuat projek keterampilannya tingkat tinggi enggak kayak tadi Rika tingkat tinggi ini lebih projek kayaknya ya mendingan mendingan ini apa namanya ini 1X2Y ini kayak judulnya ini 1X2Y kayak ini kayak Pak Jayna siapa ya tadi pertama ya ini udah senyum-senyum kayak Bu Bapak enggak Bapak udah canggih banget sekarang ngomongin Umar sekarang ngomongnya udah tesis udah kayak Mbak Ari ngomongnya luar biasa itu obatnya berarti obatnya boleh-boleh silahkan iya ada Mbak Ari ya tadi mungkin sebenarnya sama teman-teman ini keterampilan sismanya keterampilan apa mungkin saya bisa kasih pandangan saya Mbak Gita gimana kalau keterampilan sains karena kenapa karena keterampilan sains itu kan nanti karena Mbak Gita ini kan proyek ya proyek itu kan mulai dari penyiapan alat dan bahan dan lain sebagainya gitu ya tentang apa namanya langkah-langkahnya si proyek itu itu kayaknya kalau pandangan saya keterampilan sains aja dibanding keterampilan tingkat tinggi atau keterampilan berpikir kritis mungkin seperti itu Mbak Gita Alhamdulillah terima kasih ini judul tesisnya Mbak Gita ya terima kasih Mbak Ari pencerahan ini terima kasih Mbak Ari masukannya sains ya tapi kalau dilihat X sama Y itu X-nya 1 Y-nya 2 iya begitu Mbak nanti gimana dosen pemimpinnya sih ya yang penting variabelnya udah pada ketemu aja dulu oke nanti gimana metode penelitiannya asik Mbak Ari konsultan kita nih variabel bebas dan terikat nanti bisa bisa ini Mbak Gita nanti mungkin masukannya bisa jadi baru yang punya aku kemarin juga udah udah oke belum Mbak Ari nanti sekarang mau ngeliat PJL-nya itu nih pajai gimana Mbak Ari tadi keputus jadi nanti mungkin bisa kan tadi yang kata Mbak Mar ini kan jadinya Y-nya 2 ya nanti mungkin entah nanti bisa tetap begini tapi nanti bisa diarahin untuk metodenya bagaimana penelitiannya atau misalnya gini pengaruh model pembelajaran PJBL gitu ya dan keterampilan sains jadi si model pembelajaran PJBL-nya itu yang kalau Bu Isti istilahnya itu obatnya kemudian si keterampilan sains itu adalah faktor lain apakah ada pengaruhnya terhadap hasil belajar IPA-nya mungkin begitu Mbak Gita oh baik nanti tinggal maaf Mbak Ari bisa diulang Mbak Ari maaf bisa diulang kalau gini kan kalau judul Mbak Gita gini kan jadi si si model PJBL itu ada gak sih pengaruhnya terhadap 2 variable Y ya dari pembelajarnya dengan keterampilan sainsnya gitu mungkin nanti gimana pembimbingnya nanti kalau emang ini jadi judul tesis atau si keterampilan sainsnya itu jadi variable X-nya jadi pengaruh model pembelajaran PJBL dan keterampilan sainsnya terhadap hasil belajar mungkin begini bisa dibalik ya Mbak Ari ya mungkin nanti gimana arahan pemimbingnya kali ya Bu Haid nanti pakai medlitnya yang apa ada gambaran sih udah sampai ke situ ada gambaran mungkin kalau ada judul ini baru diarahin ke metode penelitiannya seperti apa gitu kan ya iya betul baik terima kasih banyak Mbak Ari kami sampai Mbak Gita oke siap berarti untuk pembahasan untuk pembahasan hari ini sepertinya cukup dulu ya ya Pak Warta cukup waktu berarti untuk selanjutnya oke saya stop stop share dulu ya terima kasih teman-teman itu saja Pak Warta yang dari Pak Jaino ya nanti kita bahas setelah ini ya kita stop record dulu ya ya terima kasih terima kasih Pak Warta terima kasih Pak Warta semangkali ini kita tutup saja perkulian hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh